Halo semuanya, kembali lagi di channel MolaMoli Untuk hari ini kita akan bermain War Thunder lagi Dan untuk kendaraan yang hari ini kita mainkan Kita akan menggunakan objek 435 Karena kemarin ada beberapa dari teman kita yang Bilang kalau objek 435 ini agak lawak untuk angle armornya Karena katanya Tiger 1 bisa nembu setempat keripan Katanya Edwin Alwi 2039 Jadi gue penasaran sebagus apa ini tank Jadi ya kita bakalan langsung mencoba aja Dan seperti biasa kalian kalau main tank Soviet Ya gak ada auto loader Gue gak saranin untuk amunisi banyak-banyak Karena liat aja drivernya itu sampai bungkuk kayak gini Dan disini ada fuel tank Dan amunisinya ya kalau naruh sembarangan Jadi hati-hati kalau kalian tembak Kita dibekali dengan 115mm U5TS cannon Dengan reloading rate 9,2 detik Gini dengan crew gue yang udah mentok untuk reloadingnya Lalu untuk mesinnya seperti biasa Kita dibekali dengan 580hp Yang dimana itu bisa ngasih kita 55km per jam untuk maju Lalu untuk mundurnya kita bisa sampai 8,3km per jam Jadi ya gitu aja Seperti biasa kalau belum ada auto loader kita 4 crew Ini tersiksa Ini juga tersiksa gunnernya Liat gunnernya sampai perlu gini duduknya Perlu gini gitu loh Ngapain coba duduknya Kakinya tuh Menyilang gitu loh Kasian banget Oke udah anyway Kita aja guys Langsung aja kita mulai ke dalam videonya Let's go Ya jadi untuk konteks ya Gue barusan udah ngerekam Tapi karena gue pinter banget orangnya Gue smart people banget Jadi ya gue lupa untuk rekam Dan ya ini hasilnya Jadi ya whatever Gue disini nge-kill 5 kedaraan by the way Gue peringkat 4 Dan ya gue perform cukup bagus disini And ya gue cukup agak kecewa Tapi yaudahlah Makanya tadi gue liat kok Ada yang aneh Tapi gue lupa gitu Gue bingung apa yang aneh ya Ternyata gue dengan pintarnya Nggak mencet tombol risem gitu loh Nggak gue risem Tidak gue resume Tidak gue resume Masih gue pause ya kan Kan gue smart gitu guys Jadi ya Kalau kalian nanti mau rekam-rekam apa Itu pastiin Untuk Tombol Pause nya itu mati Ya jangan hidup Karena kalau hidup Nggak bakal kerekam Gitu aja Ya mapnya Nge-pass banget ya Kita dapetnya yang Gelap lagi Posisi ini Posisi Apa namanya Posisi mendung And ya juga Jangan lupa Kadang dari ujung sana Udah ada yang nge-pick So yeah Jadi Proceed With caution And ya seperti biasa Tank terbaik sepanjang abad Oke Gue nggak dapet assist loh Padahal nembak gue Tadi yang pertama nembak Ah elah Hati-hati Itu dia Ada orang Eh ini leopard yang sama Atau beda ya Tapi ini di belakang gue Kayaknya ada Berapa tank Gila berisik banget Ayo yang Tanknya lebih modal Likit maju ya Gue Dengan tank Seperti ini Agak ragu-ragu gitu Mau nge-push Masih ada di belakang Kak Oh nggak Di belakang situ ada pak Waduh Tapi gue nggak punya Ini lagi Gun depression gue Eh ini turret gue Agak pendek pak Jadi mohon dimaklumi Gue nggak bisa nembak Tank itu ya Mohon maaf banget Jadi kalau kalian mau Ini gue atau gimana Jangan marah ke gue Marahnya ke Soviet Yang bikin tanknya Mantap banget itu Oh ya gue lupa itu tank Yaelah Gue lupa itu tank Cukup kuat Buat ini ya Buat Frontal Armournya Mental guys Ini gue Gue nembak pake ini Pake apa Pake Machine Gun gue Ketauan doang Moga aja di kanan gue Nggak ada ya Karena kalau di kanan gue Ada nih Itu lucu banget Itu nggak ada yang Light and flank Atau gimana Ada kan baru Dia gue bilang tuh Ada yang gerak tuh Pake dia Hello sir Aduh Mantap Kerti kali doang guys Ganteng banget Bekicot Magetan Oh Dia di belakang situ Gue nggak dapet angle Kalau disitu Waduh Ini langsung di rush Pula nih Ayo lama aja Kasih paham Secara teori sih Harusnya lari kesini Tuh Moshi Moshi Waduh Itu dia guys Itu dia Itu dia Itu dia Yang kena temen gue Ya maaf ya Gue nggak tau Kenapa dia Nge-MMA lebih milih Kalo daripada ke gue Ah mati sih itu Kalo di depan itu Mau mati sih Meninggal sih Ah bentar bang Reload bang Nggak bisa gue Reload pak Reload Seriusan gue reload Ya elah dia di belakang situ Gue nggak dapet asis loh Parah banget Nice And Gue nggak mau juga Dibunuh sama tank Apaan si 15 cm 15 cm Nice Kita udah dapet ini Sekarang kita tinggal Research yang Hit FS Nah Ternyata juga useless Juga sih Kalo pake Rangefinder Karena juga Nggak ada Laser-nya Nggak ada laser-nya juga Oke guys Kita disini dapet Map Vietnam Ya kan Map terbaik Sepanjang umat Manusia Kalau gue boleh bilang Map terbaik Kalau lagi menang Map terjelek Kalau lagi kalah Soalnya emang Kalau Lo gak hati-hati Ngeliatnya sih Ya udah bubar aja gitu Karena disini Hijau-hijau semua Kan tank rata-rata Jadi Kalau kalian gak hati-hati Ya gitu gue bilang tadi Bakalan susah banget Untuk liat musuhnya Ini tank Israel Karena nih Ini kalau masa Tadi Chasisnya Chasisnya Centurion Kalau gue liat sih Ini Centurion Centurion banget Ini desainnya Ya Gak perlu waktu lama Mesung bubar lo Kira-kira dimana nih Yang ngecap nih sini gak sih Sekitaran belakang sini Ini gue rasanya denger Suara tank nih Di depan gue Atau di Suara lo nih Ayo hajar dia BT5 Tembak BT5 Hajar gun Tembak BT5 Tembak dia BT5 Ya elah Diliatin doang BT5 nya Jahat banget lo BT5 Ini dia depan gue Pas gak sih Halo sir BT5 Tolong cover gue BT5 Aduh bubar Langsungan Gila Kalau di tiri atas ini Orangnya kayak Setan semua Gue gak tau Gimana mereka bisa tau Gue di Suatu posisi gitu Heran juga gue Lama-lama Wow Wanda saja Kok kayak berisik banget Depan gue Pas ternyata gitu loh LI nearby That you can help Gue mau bantu juga Gue lagi sibuk Kemudian gue sendiri Pak Bukannya apa ya Halo Aduh Aduh Ada orang di belakang Ada temen Ada temen Aduh Obat Obat Udah gue mau ngapain Gue gak bisa nih Ini orang-orang disini Kalau main Kenapa sih Padahal kayak Yang ngelitin map gitu Kayak Temennya kan Barusan meledak di sebelahnya ya Spam juga Marknya gitu Dengan PD-nya Masih aja dong Kayak Gue gak liat Gue gak liat gitu Padahal kan jelas banget Depan muka ya Ah kena loh Commandernya kena Gardernya kena Harusnya Dia gak bisa nembak gak sih Walaupun Secepat-cepatnya Dia bisa Nice Lihat nih Halo Oh What Ya Bagus guys Kelas banget Tembak Tembak Burang cepet Tembak 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 Temkat Reloadnya Setengah abad What Gue kan ada Active Protection ya Eh Active Protectionnya Kemana ya Mohon maaf nih Ya kan Active Protectionnya Turu gitu loh Kenapa lah Kita nembakin Gue tuh Target neutralized Kayak di game tuh Gak konsisten gitu loh Kadang gue nembak di Oh Nice Itu B-nya kok bisa diambil Tuh gimana cerita Coba Aduh Ayas 4 lagi Yang di depan situ Tembak dari samping Pula doi Yaelah Kasian bener Hidup lu bang Nih gue bantu Gue bantu Gue bantu Itu ada keteng Kelas banget Kasih hidup kan Iya kan Tiatih Nah Kenal lu Emang Keteng di game itu Rewel semua Gila Aduh Depan ada gituan lagi Bahan Aduh Ada gepard ya Gepard yang Liatin kesini gak sih Halo sir Bang bagi dong bang Gue bantu juga nih bang Silver lionnya bang Bagi dong kakak Tabrak Tabrak Gue coba ngelock yang sini aja Siapa tau ada kenara-kenara lewat Harusnya banyak ya Mana ada nih tanknya musuhnya Tuh bener gak ada yang ke Ini gak ada yang ke C Biasanya banyak banget yang ke C Ngespam Ngespam gitu Damn Ya Allah Itu semak-semak Kayak siapa Taruh situ coba Bang tembak dong bang Depan lo ada orang tuh bang Bro bang kira dia adalah Messi Maju 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 Ya Allah Starting YADUH Itu dia guys Lewat guys Liat guys Polos banget Untung aja Dia enggak Enggak gue langsung disini Tripoloski Tripoloski And ya seperti biasa Dia masih hidup Ah kena outlet Giliran lawan yang armor Tebel-tebel gitu malah Bisa masuk Kamu disi gue giliran lawan yang tipis-tipis Kayak tadi tang Cina tuh malah gak masuk Apaan sih Gak guna amat nih game Hah nice Dapet Tunisia Please dapet tim yang seada kolektivitas bagus Gak cuma solo-solo sendiri Tapi seada kolektivitas bagus Soalnya di map ini kalo kalian udah Antara kalian nge-spawn disini ya Atau disini ya Itu sama aja sebenernya Kalo sebenernya kalian kena spawn Camp itu udah gak bisa gerak Karena Liat nih Heelsnya tinggi-tinggi kan Jadi Kalian pretty much gak bisa lari gitu Kayak Udah terlalu Brutal banget Mapnya tuh kalau Misalkan kalian kena Spawn camp Kayak di video kemarin Yang Gak putih ya Di 6 dunia Kalau masalah Itu kan kalian liat sini Wee Liat nih Gue lama banget ya ketemu tanknya Awas pak Atas lu pak Ada orang pak Udah pak Hati-hati pak Tank-tank disini tuh Demit semua Wah ya Ancur bro Oke nice Siapapun yang di bawah Tolong di hold ya Tolong banget di hold Ini kalo kita bisa nge hold Kita menang Oke Gue coba untuk maju ya Karena Gue bosan di belakang Jadi gue Yaudah Maju aja Ya elah Itu apaan Swing fire bisa gitu Gimana gue tau Gila Oh gak kelihatan Gimana gue mau tau Karena musuhnya lagi unggul Gue gak expect mereka Untuk punya anti-aircraft Untuk di awal game Cuma ya Oke Let's see Kayak ada anti-aircraft Yang nyadar ada gue disini Which is good of course Dan gue liat ada helikopter Tadi kayaknya tuh terbang Bang Lu mau paket gratis gak bang Aduh Kelebihan gak Oh pas Nice Liden Liat ini guys Liat ini guys Oh itu drone Aduh Ya gue akhirnya kan nyali Helikopter pak Ternyata drone lo Oh dapet battle trophy Apa nih Ya tentu saya tidak mungkin uang Dapetnya Wey Catalina Nice Dapet BMP3 Kita unlock dan Order aja dulu Lunya nanti aja Oke kita dapet server Europe ini 190 Pinknya Iya elah Gue lupa buat ngebuang Aduh Lupa gue buang ini tadi Ini harusnya Gue usah ikut nih What What Kena rumah Kok bisa orang itu maju sampe depan situ Parah banget nih Udah jebol nih berarti nih Yee Artillery gue cuma hit doang Ga sampe masuk Halo bang Ngebaute Meepas banget tadi tuh Kena bawahnya Bang 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 Hadap sini Waduh Gila Udah bubar Ternyata Gila Gak ngefeck apa Pegang Kelas Wa udah hanggen Gue kalo dapet angle Gue bantuin Seriusan guys Gue ga bohong Gue kalo dapet angle Gue bantuin ah elah Oh tapi lo yang gangguin temen gua aduh rikas lagi ya bubar deh nih abu bar dari yang dilawan bukan kaleng-kaleng banget dilawan siapa tuh namanya lupa gue eh lu tuh kan ada temennya ya Kenapa enggak dibantu sama temennya gitu ya putih 55 EMD lokasi roket push 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 ya mantap murder ya murder gua lupa kamu lu nama tank disini ya elah ya seperti biasa ya BMP terbaik dunia akhirat BMP yang awal-awalnya banget aduh parah banget buat roketnya nice kena lo aduh gue belum beli yang sabu soalnya gue baru beli yang ini doang untuk munisinya gue baru beli yang apa apalagi yang default lah ngasihkan belum yang aneh-aneh target neutralized ada depan gua ada mantap mantap banget mana nih tuban gareng lewat biasanya banyak benerang lewat cuman parah banget gareng lewat soalnya kalau lihat situ otomatis bakal langsung ini langsung kayak kelihatan gitu kepalanya jadi gue tahu posisi dia kanan lupa anda ini santai sekali meremehkan nih namanya nih gue nunggu ada yang nyoba kepikiran gitu untuk lancennya itu bakal menarik banget sih mereka pada holding disini semua loh adakah oh ya is that harusnya sih di kanan ini ada sumpah itu tanknya bunuh banget sumpah pak gua yang rusak apanya ya mohon maaf oh mesin gue kayaknya enggak merah gitu enggak muncul merah di ini gua enggak muncul merah di mart nya pengapa anda itu tv tengah sini depannya depan ini kan waduh kok ganteng banget eh oke well I need some help I guess artileri gua juga belum aktif soalnya what ga hancur kena sabu ya ini agak eh mengkagetkan ya masih bisa hidup ya dia pakai yang second gak sih enggak kenal lo paan depan ini geparkah biasanya suka ngangkap-ngangkap itu geparkasik bodi Russia masih telepon iman dia enggak sih tenget Cina terdapat suara ramai temen gua kan bukan musuh kan ini tank apaan bantet banget Hai harga mau nambah kru nambah kru nambah kru nambah kru nambah kru nambah kru gua habis musnah kru gua gila depan ada yang lewat ya gua ngeliat ah sayang banget kayaknya pada jadi pesawat semua apa Emang jadi pada pesawat semua nih musuhnya nggak ada yang jadi tank lagi deh hitungan jari aja kayaknya jadi tank ya pakai Tiger dua eh gua kira Mouse ke di depan situ tuh baru nge-spawn di spawn point yang satunya bukan yang di bawah yang di atas depannya baterinya atau di oh itu helo gua nggak liat sorry what oh dia disguise di belakang itu loh waduh dia tuh mana sih Tengenya Oh dia di belakang temennya pandas aja gua nggak ngeliat udah berdapat eh kok karyotor bukan tadi bukan karyotor tanknya ini kok di dunia ya elah bagus banget Wow hahaha oke guys segera Jaffi dari gua untuk hari ini kalau sementara Kalian suka dengan videonya jangan lupa like komen dan juga subscribe dan kalau kalian ada saran kendaraan apa di video selanjutnya silahkan aja kalau bisa komen ini berapa karena yang gue punya, Doctectri Soviet juga belum punya, kalau untuk yang kayak Derman, Britain, atau Amerika gitu gue belum punya jadi ya, untuk sementara kita masih memanfaatkan yang Soviet dulu, udah gitu aja, see you guys on the next video, bye-bye